Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, kali ini gue bakal ngebahas materi mengenai reading comprehension ataupun bacaan Nah, beberapa dari kalian, kalian itu banyak yang merequest tentang bagaimana sih cara menjawab soal bacaan Kalau misalnya kita tuh kebanyakan gak tau arti di dalam bacaan itu apa Nah, disini gue ambil satu contoh soal yang jujur aja Gue baca dan menemukan soal ini barusan juga tadi Gue ambil, gue udah pernah baca ini sebelumnya, cuma ya gue udah lupa udah lama soalnya Tapi pas gue baca tadi, gue juga totally gak tau semua artinya apa dan gue iseng-iseng jawab ya ternyata not bad lah Walaupun gue gak tau semua artinya, jadi gue mau nunjukin disini caranya Gimana sih cara menjawab reading comprehension ini Walaupun kota kata kita itu terbatas, walaupun kita tuh gak ngerti semua artinya Kita tetap masih bisa menjawab soal-soal di reading comprehension ataupun soal bacaan ini Nah, cara ini bisa kalian gunakan untuk menjawab soal-soal dalam bahasa Inggris Baik di soal-soal structure, di soal tuvel, ataupun soal WSMPK Instan atau soal SBN PTN Jadi, we are up pembahasan gue kali ini bisa membantu kalian Nah, gue kasih tips dulu Sebelum kalian menjawab soal reading comprehension, yang harus kalian lakukan Pertama adalah baca dulu soalnya Jadi, kalian skip dulu bacaannya Kalian gak usah dulu baca-bacaannya Jadi, saran gue Pertama, baca dulu soalnya Dan tentukan poin-poin penting Yang ditanyakan tiap soalnya itu apa Kalau misalnya kalian benar-benar udah ngerti Tiap soalnya itu nanyain apa Itu udah tertanam di otak kalian Sehingga pas kalian membaca bacaannya nanti Kalian udah tahu Bahwa kalian itu sedang mencari apa Di dalam bacaan itu Jadi, skip dulu bacaannya Langsung ke soalnya Nah, bagi kalian yang misalnya vocab Ataupun cara scamming membaca cepatnya itu mungkin agak kurang Mungkin soal reading comprehension ini Bisa kalian taruh di bagian akhir Jadi, mungkin kalian bisa menjawab soal Tentang multiple choice dulu Error recognition dulu Barulah terakhir kalian bisa menjawab tentang reading comprehension ini Saran gue sih Bagi kalian yang vocabnya kurang Sering-sering deh kalian jawab tentang soal-soal reading comprehension ini Kemudian kalian artikan Bacaan-bacaan dari soal-soal yang kalian kerjain itu Kemudian jangan sampai kalian Ngelewatin soal itu Sampai kalian benar-benar tahu Arti dari setiap kata-katanya Gue biasanya ngelakuin itu pada saat Gue mau ujian untuk Nambah vocab atau kosa kata gue Jadi misalnya Kalau gue ngerjain satu paket soal Gue gak akan beralih Atau ngerjain soal paket yang lainnya Sebelum soal reading comprehension-nya Gue ngerti tiap kata dalam artinya Walaupun sekarang emang udah rada-rada lupa sih Gue udah jarang buat ngerjain soal Tapi Tips itu sangat berguna bagi kalian Untuk kalian meningkatkan vocab Ataupun kosa kata kalian Nah Ini Tidak hanya berguna Untuk kalian test Tetapi berguna dalam Keseharian kalian Kalau misalnya ingin meningkatkan Bahasa inggris Ataupun inggris kalian Tentunya kosa kata itu sangat penting Nah sekarang kita langsung aja Ke contoh soalnya Nah sekarang Seperti yang gue bilang tadi Kita skip dulu baca-bacaannya Tetapi kita langsung Ke soalnya dulu Nah sebelum kita masuk Gue mau Kalian like dulu dong video ini Terus Share video ini ke teman-teman kalian Agar video ini bisa lebih bermanfaat Dan jangan lupa Habis kalian nonton video ini Kalian wajib Buat ninggalin komentar kalian Mengenai video ini Di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa Untuk klik tombol subscribe Dan turn on notification Biar tiap gue update Kalian dapat notifnya Jadi jangan sampai ketinggalan Update-an-update terbaru Dari channel youtube Adef berbagi ilmu Nah sekarang kita langsung Masuk ke soalnya Jadi pertama Kita skip dulu Bacaannya Kita langsung Ke soalnya Nah disini ada soal Kita langsung baca soal Dan kita catat nih Poin-poin penting Yang ditanyain itu apa Kalau perlu Kalian juga baca optionnya dulu Biar kata-katanya itu Udah nyerep di kepala kalian Apa yang bakal Ingin kalian cari Di bacaan nanti Nah ini nomor 41 Oh iya Ini soal gue ambil Dari soal WSMPKN Setan tahun 2015 Ini tentu saja Di bagian reading comprehension Disini nomor 41 Which of the following Of the is not The description of Opa Nah disini Ini gampang Kalian pasti bisa ngertiin dong Jadi yang mana Di bawah ini Yang bukan merupakan Deskripsi Ataupun karakteristik Dari Opa Jadi kita udah langsung tau Pasti nanti Di bacaan Dia bakal ngebahas Tentang Opa-Opa nih Berarti Yang disini Dia ditanyain adalah Ciri-ciri Atau karakteristik Opa Nah untuk memudahkan kalian Mending kalian baca juga optionnya Biar makin masuk Ke kepala kalian Tentang apa yang bakal kalian cari Di bacaan nanti Option A Opa is tasty Opa itu enak Yang B Opa is fast Opa itu cepat C Opa is thin Opa itu kurus D Opa is pricey Opa itu mahal Sekarang langsung ke Soal nomor 42 The word there Seventeen refers to Jadi kata there Di baris ke-17 Itu menggantikan Subject pronoun apa Jadi disini Kita harus mencari kata there Di baris ke-17 Biasanya Kalau misalnya Ada kata ganti Kayak gini Biasanya emang Kata there itu Udah dicetak tebal Di dalam bacaan Jadi nanti Jangan lupa Kalian harus cari Apa yang digantiin Oleh there ini Yang dicetak tebal Di baris ke-17 Pertama A Dia gantiin salmon B Opa C Tuna This word vicious Jadi yang ditanyai Nomor 42 Adalah Kata ganti Dari there Kemudian nomor 43 The word Congregate Gue juga gak tau artinya Sumpah The word Congregate In line 13 Is closest In meaning to Jadi disini Kita harus cari Arti yang Ngirip-mirip Dengan Congregate Gue gak tau artinya Tapi disini Kita mungkin bisa Cari kata yang Artinya Agak mirip Dengan kata Congregate ini Dengan melihat Kalimatnya Di dalam Bacaan nanti Nah ini Option A Itu gather Itu bersama B dive Itu menyelam Focus Focus Move Bergerak Jadi kita tau arti Dari optionnya Tapi kita gak tau Arti dari yang kata Dicetak tebal itu apaan Tapi mungkin kita bisa Cari nanti Petunjuk di dalam Bacaan Jadi nomor 43 Yang ditanyain Adalah arti Yang sama dengan Congregate Kemudian nomor 44 It can be inverted From the passage That Opa Kita bisa tau Dari bacaan Bahwa Opa itu Jadi disini Kita juga disuruh Cari tau tentang Ciri-ciri Atau karakteristik Opa kan Option A Can be found in every coast Dia bisa ditemukan Di setiap pantai Atau perairan manapun B Swim in groups Dia itu berenang Di dalam kelompok C Are hard to catch Dia itu susah ditangkap They are easy to find In sushi restaurants Dia itu Gampang ditemukan Di restoran sushi Jadi udah nempel Di kepala Option-optionnya Sekarang nomor 45 The main idea Of the first paragraph is Berarti disini Kita disuruh cari Ide pokok Dari paragraf pertama Option A The recent finding On Opa Penemuan terbaru Tentang Opa D The sea photography Fotografi lautan C The anatomy of Opa Bagian-bagian tubuh dari Opa D The similarity between Opa Tuna and swordfish Kesamaan antara Opa Tuna dan juga swordfish Kemudian 46 Why Opa does not make much money For fishermen Kenapa Opa ini Kayaknya Opa ini sejenis ikan deh Kalau misalnya kita lihat dari Bacaan-bacaan Dan soal-soalnya Jadi kenapa Opa ini itu Tidak menghasilkan banyak uang Bagi nelayan A Opa has low price on the market Opa itu punya harga yang rendah B Opa is not as tasty as tuna Opa itu tidak selezat atau senikmat Seenak tuna C Opa is difficult to catch Opa itu sulit untuk ditangkap D Opa lives in the deep sea Opa itu tinggal di laut yang dalam Berarti nomor 46 Kita harus tari tau Kenapa si Opa ini itu Tidak mau Atau sulit menghasilkan banyak uang Bagi nelayan Kemudian nomor 47 What makes Opa a fast swimmer Apa yang membuat Opa itu menjadi Perenang yang cepat Berarti yang disini kita cari Bagian tubuh yang membuatnya cepat berenang Yang A Yang A itu kan It's upper body parts Kemudian B It's large fins Fins itu sirip Sirip yang panjang C It's squat body Pokoknya squat body Gue juga gak tau arti Bahasa Indonesia nya apaan D It's pectoral muscles Gue gak tau arti pectoral itu apa Berarti muscles itu otot Berarti otot pectoral Jadi kita disuruh tau Yang mana yang membuat dia itu Jadi perenang yang cepat Di antara 4 bagian tubuhnya ini Sekarang setelah kalian Udah ngerti Apa yang ditanyain Tiap soalnya Dan udah Kira-kira pasti udah nyantol dong Option-option nya Nah kalo kalian Udah terbiasa nanti Dengan cara ini Kalian gak Gak bakal selama gue ini Buat Mendeskripsikannya Satu-satu Kalian nanti bisa langsung Scamming aja Baca cepat Terus nulisnya yang Nyorat-nyorat aja Itu juga udah nempel kok di kepala Kalo misalnya kalian Udah terbiasa Buat Mengaplikasikan cara ini Sekarang kita langsung Masuk ke bacaannya Nah ini Kita mulai baca ya Sekarang Gue mau Disini Kalian kan udah nangkap Tadi kita disuruh cari Karakteristik Kita disuruh cari Ciri-ciri Kita disuruh cari Pengganti katadir Kita disuruh cari Kenapa sih Dia itu Gak mau ditangkap Sama nelayan Kemudian kita juga Disuruh cari Bagian tubuh mana Dari dia itu Yang buat dia Jadi perenang yang cepat Kita juga disuruh cari Ide pokok dari paragraf pertama Jadi Paragraf pertama Kita langsung Harus nangkap Ide pokoknya apaan Kemudian Kita juga disuruh cari Pengganti kata Congregate Jadi Ingat itu baik-baik Dan sekarang Kita mulai baca Bacaannya Dan kalian harus nyatet Poin-poin penting Atau misalnya kalian Dalam pengaplikasian Dalam soal nanti Kalian bisa langsung Lingkarin-lingkarin aja Poin-poin penting Yang ingin kalian cari Berdasarkan Soal yang kalian Tadi telah Baca Ini bacanya Gue juga gak terlalu ngerti Ini artinya apaan Skip aja Tapi opa Atau moonfish Itu sangat cepat Berarti disini kita tahu Kalau opa itu Cepat Berarti kita catat Opa itu cepat And can run with the big boys Like tuna And swordfish Dan dia itu bisa Dia ini gak Dia gak disini gak Dalam artian Lari pake kaki ya Disini dalam artian Dia itu bisa berenang Secepat Ikan-ikan yang gede Kayak tuna Dan swordfish That's just one of many Surprising revelation Coming to light Is more of these Mysterious fish Appears unexpectedly In scientific surveys On the southern California coast Jadi Dia itu muncul di Southern California Ini ada Southern California coast Berarti Yang tadi Every coast itu Gak tepat Kayaknya ya Terus Ada kata pir Berarti kayaknya Dia disini membahas Tentang Kemunculan Dari opa ini Di Southern California coast Gue juga gak tau Arti Secara kalimat utunya Itu apa Gue nangkep Kalimat Kata-kata Yang bisa gue tangkap aja Berarti Dia itu Membahas Tentang Kemunculan Opa ini Kemudian This unexplained search Is enabling researchers To study And photograph The camera shake Creatures Penemuan untuk Mempelajari Dan Photograph the camera Dan dia bisa menangkap Foto dari Makhluk pemalu ini Jadi Kita tau juga Kalau opa ini Merupakan makhluk Pemalu Jadi kita catat itu Kemudian While documenting A fishing survey Photographer Ralph Pes Calked the roughly 59 kg fish On camera Of the Southern California coast In November 2014 Researchers And accidentally Calked the Orch animal And after It was released Passed dove Into the water To take some Snapshot Before it Swamp Away He had only A couple of Minutes With Opa Oh Disini kita tau Ternyata Seorang photographer Menjepret foto opa Kemudian But they were memorable He recalled That it was big Berarti Disini kita tau Opa itu Gede It was big Probably bigger than A manhole cover Gue gak tau Pokoknya dia tuh Lebih besar dari Menhole cover Kemudian John Hyde A fish Genetics Researcher With NOAA Sword Waste Fisheries In Lagiola California Mentioned that Photo of them In the water Free swimming Where pretty And Passes image Were better Than the rest He has seen Pokoknya Si John Hyde ini Bilang Gambar yang Ditangkap oleh Ralph Pes Itu merupakan Gambar yang Paling Baik Yang pernah Ditangkap Dari si opa ini Kemudian Kita lanjut Ke paragraf Ketiga Owens Nowgrace A fisheries Biologist With NOAA Sword Waste Fisheries Mentioned that Opa can be Valuable Comedity On the Seafood Market Ini ada Ada kata Mentioned that Opa can be Valuable Itu bernilai Berarti Kalau dari Kalimat ini Kita tau Kalau si opa Ini Mahal Dia itu Bernilai tinggi Di sini ada kata Si opa ini Itu tidak Menjadi target Dari nelayan Nah sekarang Kita harus cari Kenapa Dia gak Menjadi target Dari para nelayan That is Partly Because The deep Sea Dwellers Don't Congregate Nah ada kata Congregate In larger Crips Like Other Comersially Valuable Fish Such as Tuna Karena That is Partly Because Hal ini Karena The deep Sea Dwellers Makhluk Lautan Dalam Ini Don't Congregate Gue gak tau Dia itu Tidak Congregate Di Dalam Sebuah Grup Kira-kira I say Congregate Itu apa Dia itu Tidak Congregate Di Dalam Sebuah Grup Seperti Tuna Nah disini Kita langsung Nangkep Kalau misalnya Makhluk ini Tidak apa Di dalam Grup Maksudnya Dia itu Tidak Berenang Tidak Bersama Berarti Dia itu Tidak Berkumpul Dia tidak Berkumpul Di dalam Sebuah Grup Berarti Kita langsung Tau Kata Congregate Ini Kita bisa Gantikan Dengan Kata Berkumpul Atau Bersama Walaupun Kita gak Tau Arti Tepat Dari Congregate Itu Apa Jadi Kita bisa Tau Dari Kalimat Ini Kalau Congregate Itu Bisa Disama Artikan Dengan Berkumpul Atau Bersama Kita lanjut So Focusing Slightly On Opa Won't Make Fisherman Much Money Jadi Kalau Misalnya Dia fokus Untuk Nangkap Opa Dia itu Tidak Bahkan Menghasilkan Banyak Uang Jadi Meskipun Ukuran Si tuna Sama Si Swordfish Ini Lebih Kecil Dibandingkan Opa Tetapi Mereka Itu Lebih Mudah Lebih Gampang Buat Ditangkap Jadi Disini Kita Mengerti Bahwa Ternyata Si Swordfish Sama Tuna Ini Ukurannya Lebih Kecil Tetapi Dia Lebih Mudah Ditangkap Jadi Disini Kita Bisa Ngerti Kalau Si Opa Itu Walaupun Badannya Gede Dia itu Susah Buat Ditangkap 2012 Hawaiian Opa Market Was Valuated At Around 3 Million Nah Di Tahun 2012 Opa Ini Dihargai 3 Juta Dollar Mahal Banget Berarti Si Opa Ini Mahal They Are Very Tasty Fish Mereka Itu Ikan Yang Sangat Enak Berarti Disini Kita Tau Kalau Opa Itu Enak Opa In that Different Parts Of Their Body Look And Tastes Different The Upper Part Of The Fish Looks Like Tuna And Tasted Like A Cruise Between Tuna And Salmon The Upper Part Bagian Atas Badannya Itu Terlihat Seperti Tuna Dan Rasanya Itu Perpaduan Antara Tuna Dan Salmon He Says But Their Pactual Muscles The Ones That Power The Fins On The Barbecue Or Small Ini Dia Yang Kita Cari But Their Pactual Muscles Ini Menggantikan Kata Apa Kalau Dari Kalimat Yang Di Depan Itu Dia Bilang Bagian Atas Tubuh Dari Ikan Ini Itu Terlihat Seperti Tuna Itu Bagian Atas Tubuh Siapa Opa Kan Berarti Kata Their Ini Menggantikan Opa Kemudian Disini Ada Kalimat Juga Disini Ada Kalimat Tapi Pactual Muscles Itu Itulah Salah Satu Yang Memberikan Mereka Tenaga Yang Memberikan Sirip Mereka Tenaga Dan Itu Sering Dijadikan Barbecue Nah Disini Bisa Kita Tahu Kalau Pactual Muscles Itu Yang Memberikan Tenaga Untuk Sirip Berarti Yang Membuat Dia Berenang Cepat Adalah Pactual Muscles Kita Bisa Tahu Berarti Kita Sudah Dapat Jawabannya Kemudian Kezen Trainer Pukou Ones For San Francisco Sushi Restaurant Actually Prevers Little Steer On His Opa He Does Not Over The Fish In His Restaurant Talk Since Little Is None About The Sustainability Of The Fishery Pokoknya Si Opa Ini Jarang Ditemui Di Restoran Susi Dia Jarang Disajikan Di Restoran Susi Ini Karena Susah Ditangkep Oleh Para Nelayan Kemudian The Pactual Muscle Aren't Just Good Eating They Also Give Researches Clue About The Animal Speed And Way Of Life Ini Ada Jawaban Yang Paling Menunjukkan Kalau Ternyata The Pactual Muscle Benar Benar Merupakan Sumber Kekuatan Dari Opa Itu Untuk Berenang Disini Ada Kalimat The Pactual Muscles Itu Tidak Hanya Enak Untuk Dimakan Mereka Juga Memberikan Petunjuk Bagi Para Researches Tentang Kecepatan Dari Hewan Jadi Benar Tadi Ternyata Pactual Muscles Itu Merupakan Rahasia Dari Kecepatan Berenang Dari Si Opa Kemudian Those Muscles Are About Percent Of An Opa Body Weight Which Is Relatively Large Percentage Jadi Otot Ini Those Muscles Itu Bisa Dibilang Hampir Sebagian Besar Berat Opa Itu Karena Si Muscles Ini Si Pactual Muscles Ini Kemudian Which Is Relatively Large Percentage Despite What They Look Like They Can Swim Really Fast When They Want To And Can Swim Long Distances Jadi Inilah Yang Menyebabkan Mereka Itu Dapat Berenang Sangat Cepat Ketika Mereka Ingin Dan Mereka Itu Dapat Berenang Di Jarak Yang Sangat Jauh Jadi Kayaknya Berdasarkan Poin-poin Penting Walaupun Kita Nggak Bisa Ngertiin Semua Bacaannya Ini Apa Tapi Kita Udah Dapat Poin-poin Pentingnya Apa Sekarang Kita Jawab Pertanyaannya Nomor 41 Tadi Which is of the following Of the is not The description Of the opa Yang mana Dari Di bawah ini Bukan merupakan Ciri-ciri dari opa Pertama Opa is tasty Tadi bener Opa itu enakan Kemudian B Opa is fast Bener juga Opa tadi itu Cepat C Opa is thin Nggak ada yang bilang Opa itu kurus Berarti yang Salah Adalah Charlie Delta Opa is Pricey Tadi harganya Sampai 3 juta Dolar Bener banget Opa itu Mahal Berarti kita udah Dapat Jawaban Nomor 41 Sekarang Nomor 42 The word There Seventeen Reverse to Kita udah tau Tadi There itu Menggantikan Opa Kemudian Nomor 43 The word Congregate In line Thirteen Is closest In meaning To Tadi Kita mengartikan Congregate itu Berkumpul Atau bersama Berarti yang paling tepat Jawabannya adalah Alpha Karena dive itu Menyelam Fokus Fokus Move itu Berpindah Atau bergerak Nomor 44 It can be Invered from the Passage That Opa Kita dapat Tau Dari bacaan Bahwa Opa itu Pertama A Can be Born in Every Coast Dia itu dapat Ditemukan Di setiap Perairan Enggak Soalnya Tadi Berdasarkan Penemuan terakhir Dia cuma Bisa ditemukan Di Southern California Berarti Alpha Salah B Swim in Group Salah Banget Yang tadi Dia itu tidak ditemukan Congregate in Large Group Dia itu tidak ditemukan Bersama-sama Di dalam sebuah Group Berarti Beta Juga Salah Charlie Are hard to Catch Dia susah Untuk Ditangkap Berarti Jawaban yang paling tepat Adalah Charlie Option D Are easy to find In sushi Restaurants Ini juga Salah Karena dia susah Untuk ditangkap Maka dia juga Sulit Buat ditemuin Di Restaurant Sushi Nomor 45 The main idea Of the first Paragraph is Ini pokok Dari paragraf pertama A The recent Finding on Opa Penemuan terkini Dari Opa Kayaknya A udah bener Soalnya Tadi dia Membicarakan Tentang Opa Opa itu Bagaimana Opa itu Ditemukan Dimana Ditemukan Di Southern California Berarti Yang paling tepat Adalah Alpha Tapi kita Lihat juga Option B The sea Photography Kayaknya Yang membicarakan Tentang Photography Itu Paragraph Kedua Berarti Option B Juga Salah C The anatomy Of Opa Bagian Bagian tubuh Dari Opa Paragraph pertama Tadi Kita gak Membicarakan Sama sekali Tentang Bagian tubuh Dari Opa Kemudian Delta The similarity Between Opa Tuna And swordfish Tadi Paragraph pertama Kita Membahas Tentang Kalau Si Opa Ini Dia itu bisa Berenang Sangat cepat Seperti Tuna Dan swordfish Tapi Keseluruhan Paragraphnya itu Gak Membahas Tentang Kesamaan Dia Dengan Ikan Itu Dia Cuma Membahas Satu kalimat Aja Berarti Berarti Bener Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Alfa Kemudian Nomor 46 Why Opa Does Not Make Much Money For Fisherman Kenapa Si Opa Ini Gak Menghasilkan Banyak Uang Kepada Nelayan Ya Tadi Karena Si Opa Itu Sulit Buat Ditangkap Berarti Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Charlie Kemudian Nomor 47 What Makes Opa A fast Swimmer Apa Yang Membuat Opa Bilang Gampang Sih Maksudnya Lebih Mudah Bagi Kalian Untuk Menjawab Apabila Kalian Mengerti Dulu Apa Yang Ingin Kalian Cari Di Bacaan Jadi Kalian Harus Mengerti Dulu Soalnya Barulah Kalian Mencari Jawabannya Di Dalam Bacaan Nah Cukup Sekian Dulu Pembahasan Materi Gue Kali Ini Tips Tentang Bagaimana Cara Menjawab Tentang Reading Comprehension Atau Soal Comentar Di Bawah Dan Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Juga Untuk Turn On Notification Agar Kalian Selalu Dapetin Notif Terbaru Dari Channel Ini And Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And See you In the Next Video